Ya karena belum ada penelitapan kebidupan danaannya, ya kami sudah, kebetulan Pak Dirjen sendiri langsung SMS, sekarang kami sudah siapkan suratnya, tapi kan bukti surat bahwa mereka melanggar itu belum ada. Jadi mereka tetap aktif Pak melaksanakan tugas-tugasnya? Ya mestinya secara undang-undang karena statusnya belum ada, karena statusnya itu kan ditersangka, di kata tersangka itu. Dan kata terdakwa, kalau terdakwa berarti diberhentikan sementara ASN-nya, kalau tersangka diberhentikan jabatannya, kan begitu. Nah karena belum ada kata-kata itu, ya secara hukum memang tidak bisa kita lakukan tindakan, tetapi secara moral tentunya kan orang paham, orang tahu. Pak ini kan salah satu pejabat yang tertangkap itu, yang menyusun RTRW Pak, itu berpengaruh tidak? Iya, saya kira berpengaruh sih berpengaruh, tapi kan segera kita akan minta penggantinya. Oh akan diganti Pak ya? Iya, kalau tersangka pasti diganti. Tapi untuk saat ini masih... Sebelum mana tersangka tidak bisa, tidak bisa. Menggodok RTRW. Tapi kan orang yang ada di penjara bagaimana dia mau berselesaikan. Iya, jadi untuk penggantinya sementara, seperti apa Pak? Ini saya lagi merundingkan ini, harus merundingkan. Pak, ini ada ribut-ribut lagi di PDAM, ada si demo yang pensiunan itu Pak, mereka menuntut. Itu bagaimana itu Pak? Jadi begini, ini kan gara-gara dimasalahkan soal asuransi itu. Yang masalahkan juga kan HAMSA juga yang kemarin yang masalahkan. Habis itu dia tidak mau bayar. Kan begini, orang asuransi itu kontraknya kan panjang. Nah nanti dia selesaikan asuransinya, baru dia dapat haknya. Nah di akhir-akhir masa jabatannya orang, tidak dibayarkan. Jadi tidak dibayarkan asuransinya orang. Jadi persoalannya ini di direktur utama. Dia yang pikir lapor ini barang-barang. Dia pikir saya ada di situ. Terus dia lagi yang dideskusi barang-barang ini. Begitu. Jadi bagaimana sikap Pak? Suruh tuntut Tanjano. Kan sebulan pisah ini saya mau lagi segera benar-benar ini. Nanti ribu kulangi kalau saya bilang, besok lagi proses saya selesaikan. Satu-satu, satu-satu. Tapi ini jadi perhatian serius, Pak D. Oh, bukan sangat serius. Ini bagian daripada ketidakcakapan melayani, apa namanya, manajemen. Berarti merupakan salah satu... Pasti catatan penting. Yang akan diganti, Pak. Catatan penting. Catatan penting. Dengan ananya persen ini, apakah ini menjadi syarat bahwa... Semua, kan saya akan bilang semua. Tapi kan saya tidak sembuh satu-satu. Semuanya kan disetting. Ini kan kemarin kan... PAD, saya bilangkan PAD, saya ada target-target PAD. Pak Maksudkan kemarin bilang secara perlahan-lahan. Semuanya semut. Nah, apakah siapakah yang lebih dahulu, Pak Wadi, yang siap sekarang, Salon 2. Salon 2. Jokhid. Salon 3 ini tinggal menunggu waktu saja. Biar ini Salon 2, Jokhid. Jokhid sama satu hari, Pak. Kapan mulai Jokhid? Ini sementara ini. Kita lagi sudah rapat-rapat pulang, Pak. Suratnya sudah ada. Kalau sudah lah, kamu lihat, kapan mulai Jokhid ini, Pak Wadi? Ini satu-dua hari ini. Tunggu. Tunggu, kan Jokhwani? Pak, kalau secara tertulis dari Kemendagri, sudah ada persetujuan, memang, Pak, ya. Ada rekomendasinya. Jokhid? Sudah. Tapi kalau lelang jabatan? Kan habis itu baru kita lelang. Jadi gini, saya saja bisa saja minta lelang. Itu yang namanya smooth. Kita harus juga menaati pengarahan Pak Menteri. Kalau saya langsung lelang, maka orang-orang yang masih punya kemampuan, yang masih bisa digunakan, itu tidak terokomedir. Langsung hitam putih. Makanya saya minta Jokhid dari awal. Jokhid itu dites dulu ini, ini geser sini, ini geser, tidak bisa digeser terpasar. Non-jok. Misalnya begitu. Tapi ini masih bisa dipakai di sini, di sini, di sini. Ada kekosongan, baru kita lelang. Termasuk juga salon 3. Salon 3 kita ganti. Begitu selingkannya ke atas. Dia juga bisa berseng jadi salon 2. Jadi sehat, Ki. Jadi setelah Jokhid, salon 3 kita urusi. Ya, camat lurah, camat salon 4 kan. Camat bidang-bidang apa semua. Supaya dia juga ini ada stop untuk salon 2. Sama-sama salon 2-nya kurang. Kamu begitu. Terakhir Pak, ini Pak yang masalah ada pernyataan, tak kemarin mau liwatkan BNN, dan yang terkait dengan Nakoba untuk masuk di Pemput, Pak. Ya, saya kan bilang bahwa, terima kasih sebesar-besar kepada Pak Kapolda, Kepala Perustabes, yang telah dengan kejadian ini membersihkan pemerintah Kota Makasar dari narkoba. Nah, khusus dalam tes-tes yang begitu kan BNN, kan? BNN. Jadi, saya kira, tapi kan tidak usah saya bilang-bilang, kapa mau di... bocor soal tak boleh. Harus tiba-tiba. Sudah ada komunikasi? Sudah itu ada, harus datang. Oh iya. Nah, oke lah saya penghantian. Terima kasih. Terima kasih.